Kami sore Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Istana Bogor, Jawa Barat. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang dikunjungi Moon sejak terpilih menjadi Presiden Korea Selatan Mei 2017 lalu. Pertemuan ini diwarnai dengan penanaman pohon gaharu di lingkungan Istana Bogor. Sejumlah kesepakatan diraih dalam pertemuan ini, diantaranya peningkatan kerjasama industri dan perdagangan. Presiden Moon dan saya baru saja melakukan pertemuan bilateral yang berlangsung sangat hangat bersahabat, terbuka dan produktif. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tadi antara lain. Yang pertama, kesepakatan meningkatkan kemitraan kedua negara menjadi spesial strategic partnership dengan penajaman akselerasi industrialisasi di Indonesia. Tak hanya menggelar pembicaraan diplomatis, Presiden Jokowi Widodo juga mengajak Presiden Moon Jae-in berjalan-jalan di sebuah mal di Bogor. Di sana, kedua Presiden mampir ke toko batik. Sesekali Moon Jae-in mencoba mencocokkan kemeja kepada Jokowi. Baju yang dibeli pun langsung dipakai. Kedua Presiden juga sempat menikmati hidangan teh. Kedatangan kedua pemimpin negara ini sempat membuat histeris pengunjung mal. Tidak sedikit pengunjung yang berlarian untuk bisa melihat dan berfoto serta bersalaman dengan kedua Presiden tersebut. Usai belusukan ke mal, kedua Presiden ini langsung kembali ke Istana Bogor. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!